Intro Halo teman-teman, hari ini Kali ini kita kembali belajar di rumah Untuk menghindari penyebaran COVID-19 Kali ini kita belajar dengan menyimak sebuah tayangan Tentang keindahan alam Indonesia Ayo sediakan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Anak-anak, untuk hari ini kalian mau belajar tentang situs-situs yang ada di Indonesia Nah, situs-situs yang ada di Indonesia itu banyak sekali anak-anak Mungkin ya di daerah tentu ada candi Ada bermacam-macam, ada candi itu candi peninggalan kerajaan-kerajaan Ada yang di Jawa Tengah itu, yang paling besar itu peninggalan candi, borok Ada yang mau bertanya? Tapi Pak, bagaimana situs-situs di Karimun Jawa ada? Di Karimun Jawa itu ada anak-anak Karena di Karimun Jawa itu ada daerah laut Atau daerah kepulauan Situs yang ada di Karimun Jawa adalah situs bawah laut Nah, situs bawah laut yang ada di Karimun Jawa itu Contoh di sini yang sudah ada adalah kapal Kapal itu kapal tenggelam Nah, kapal tenggelam yang Pak Guru ceritakan di sini adalah kapal yang namanya kapal indonor Nah, kapal indonor Kapal indonor Kok namanya kapal indonor, Pak? Nah, begitu karena kapal indonor ini anak-anak adalah kapal kerjasama antara Indonesia dengan Norwek Pak, kenapa tidak dijual kan bisa jadi uang banyak bisa beli sepatu? Selamat menikmati Oh, benar Oh, benar Sebuah lagu Indonesia adalah pelaut Sebuah kalimat yang hanya dengar mendengarnya saja Sudah membuat kami bangga Indonesia memang mementang dengan jumlah pelahiran yang lebih banyak daripada daratannya Terima kasih telah menonton! 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 Pakai masker, baik yang sakit atau yang sehat. Keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. Satu, mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. Dua, tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. Tiga, konsumsi makanan bergizi seimbang dan dipasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. Empat, gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersih. Lima, jika ada gejala seperti teman dan sesak nampak, segera kunjungi pelayanan kesehatan berdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspani. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Corona, corona jangan ganggu aku Ayo, ayo cuci tangan usai bermain di luar Ayo makan makanan sehat serta buah-buahan Ayo jaga kebersihan Cuci-cuci perkakasmu Jangan lupa berolahraga Agar badan tetap bugar Berikan salammu dari jauh Untuk teman tersayang Berikan doa terbaik untukmu Teman tersayang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Terus mendukung pembelajaran jarak jauh Dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi corona Saksikan program Belajar Dari Rumah Setiap Senin sampai Minggu Untuk semua jenjang pendidikan, guru, dan orang tua Hanya di TVRI Marilah kita bersama-sama Belajar Dari Rumah Kau tidak akan bisa menghentikanku Kisah heroik seorang anak yang memiliki kekuatan ajak Dalam mencari pecahan Chris Saktik Mampu desa kesatria harimau Menyelamatkan desanya dari amukan raksasa Night Chris Senin 13 April 2020 Pukul 19 waktu Indonesia Paran Bagaimana caranya? Bayu, tenang saja Aku akan menemani kamu Dipersembahkan oleh Sudah dilahir Kami tinggal di antara Gumbusan Kepulauan Karimun Jawa Teman Bagi kami Laut adalah halaman rumah sekaligus tempat bermain Ayo, go Ayo Hari ini kami ingin melarung sebuah pelahu mainan bersama-sama Pelahu Yang mengingatkan kami Akan gagahnya nenek moyang yang mengarungi lautan Indonesia Aku dati 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 Suatu saat kami ingin seperti mereka Mengarungi dunia untuk menceritakan betapa indahnya surga kecil ini Kugusan Kepulauan di Karimun Jawa Ada cerita menarik dari legenda yang berkembang di Kepulauan Konon Karimun Jawa ditemukan oleh Sunan Muria Sunan Muria kala itu prihatin akan kena kalang putranya Amir Hasan Dengan maksud mendidik Amir Hasan untuk memperdalam ilmu agama Sunan Muria memerintahkan Amir Hasan pergi ke pulau yang nampak keremun-keremun atau kabur Maka dinamakanlah pulau ini Karimun Jawa Wah, kata-kata yang enak Dikisok kau mau Dikisok 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 Di halaman tempat kami bermain berupa hamparan pasir putih. Di sini kami biasa berlarian, bercanda, dan belajar bersama. Ini lagi jernihnya air laut. Ya, benar sekali teman. Karimun Jawa memang jadi primadona karena bersihnya air laut di sini. Keindahan Kepulauan Karimun Jawa terletak di Laut Jawa yang masuk dalam Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Kabar tentang betapa mengagumkannya Karimun Jawa sudah sampai kepada turis mancanegara. Jadi, semakin hari semakin banyak saja wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang ke halaman tempat kami bermain ini. Kata orang, Karimun Jawa memiliki keindahan bawah air yang tiada duanya. Ribuan spesies ikan dan terumbu karang yang masih sangat terjaga membuatnya tersohor hingga ke mancanegara. Karimun Jawa mungkin tak sepopuler Bali atau Lombok, tapi percayalah teman, keindahan alam laut di sini tak kalah luar biasa. Sebagai salah satu dari sembilan taman laut nasional di Indonesia, Karimun Jawa terdiri atas 27 pulau. Sementara sisanya, pulau-pulau tak berpenghuni yang masih sangat cantik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami tinggal di antara... Tenggelam di tahun 1952 di perairan dekat pulau Kemoja. Saat ini, sisa kapal berada pada kedalaman 5-15 meter. Kapal ini besar sekali. Teman, ukuran panjangnya saja kurang lebih 100 meter. Belum lagi, lebarnya yang mencapai 26 meter dan tinggi 7,5 meter. Wah, tingginya saja 6 kali tinggi manusia ya. Saat ini, sudah banyak jenis karang menempel di badan sisa kapal. Menurut bapak dan ibu peneliti, jika sudah banyak ditumbuhi karang, berarti kapal ini sudah tenggelam dan berada di dasar laut cukup lama. Lihat deh. Ada berbagai jenis karang keras yang berdiam di kapal ini. Belum lagi, cantiknya karang lunak yang menari-nari mengikuti arus air laut. Kalau kita menyelam ke situs ini, bisa dilihat jelas yaitu karang jenis porites yang berukuran besar. Karang dengan koloni yang besar seperti ini, itu waktu lama untuk tumbuh loh. Karang inilah yang kemudian jadi tempat tinggal beragam jenis ikan yang cantik. Karang, lihat itu di sana. Zaki, mereka semua adalah temanku loh. Tapi, koras sedih sekali. Karena saat ini, ada beberapa bagian kapal indonor yang berkurus ke skrikaji. Karena kapal yang terbuat dari besi, maka ada saja yang berniat buruk. Mencari besinya, untuk dijual. Yang seperti ini, jangan dicampai ya teman. Situs bawah air, harus kita lesarikan. Karena, dari sinilah kekayaan sejarah bangsa ini berasal. Selamat menikmati. Selamat menikmati bahwa Indonesia dahulu juga menjadi saksi perjalanan sejarah dunia. Selamat menikmati. 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 Sampai jumpa. Selamat menikmati.